Oke, part ketiga di minggu ini, kita akan membahas SCMA, bola, dan saham BP. Yang pertama SCMA ya. SCMA ini sedang berada di area support yang di sini ya. Kalau kita lihat dari low-nya di sini membentuk high, kemudian ini akan membentuk higher low ya. Jadi kita harus tahu di mana pullback higher low itu terjadi. Seperti itu. Nah, kita bisa tarik trendline-nya dulu. Kita pakai yang agak panjang ya. Buat tahu kira-kira di mana sih area pantulan dari trendline-nya. Kalau kita garis agak panjang. Nah, saham yang sehat itu membentuk higher low ya. Yang higher low ini nggak boleh balik lagi ke area sini. Jadi misalnya SCMA ini balik ke area 238 masih sehat karena masih di atas 220 gitu, low-nya di sini. Jadi bisa diperhatikan untuk SCMA ini maksimal penurunannya di area 238. Di area sini ya. Saya garis dulu. Maksimal penurunannya toleransi di area 238 ya. Jika di sini nanti terjadi pantulan. Jadi turun ke sini, kemudian mandul ke atas. Nah, ini ada potensi. Nah, di sini ada potensi double bottom ya di sini. Jadi untuk sekarang ini, SCMA wet NC dulu sampai ke area 238 atau menyentuh trendline-nya yang ini. Kemudian kalau ada sinyal reversal, ini bisa untuk momentum untuk naik masuk gitu. Seperti itu untuk view SCMA-nya ya. Jadi ini penurunannya juga tidak terlalu besar ya. Masih ada volume-volume besar di sini belum didistribusikan. Next-nya ada saham bola. Nah, saham bola ini kapan tadi saya review juga di Instagram. Nah, kita buat trendline-nya dulu. Trendline yang pertama di sini, dia mencoba menembus ya. Kemudian yang kedua, pakai ilmu fun principle ini. Nah, ini mencoba menembus yang selanjutnya lagi di area sini gitu. Jadi nanti ada lagi satu higher, high-nya lagi. Misalnya di area sini, itu nanti ketembus gitu, nanti sudah confirm reversal. Jadi ini sedang mencari low terdalamnya itu di sebelah mana gitu. Sementara ini ada di area 380. Jadi kalau dia bertahan di area 380 dan menembus ini, high-garnya yang di sini nih, ke atas, itu confirm untuk melanjutkan kenaikan ke atasnya. Seperti itu untuk saham bola. View jangka panjangnya. Jadi kalau mau trading, sebenarnya sebaiknya nyari saham yang sudah membentuk higher high, kemudian higher low. Jadi nggak low kembali lagi ke low yang sini. Gitu. Saya kasih ilustrasinya untuk pergerakan low, higher high, higher low, kemudian naik lagi seperti ini. Jadi cari saham-saham yang dia itu pergerakannya naik seperti ini. Kalau ini kan turun ya, ini kan low-nya. Ini membentuk new low lagi gitu. Jadi belum bagus untuk masuk, meskipun ini bergerak naik. Belum ada konfirmasi bahwa dia uptrend. Kalau ada volumenya ini cukup bagus ya, 3 hari kebelakang. Jadi bisa diperhatikan jika di sini, di area support kuatnya kemarin yang berhasil ditembus. Nah di area sini, dia bertahan. Bertahan di area sini untuk melanjutkan kenaikan gitu. Ini untuk sekarang, bagus untuk digigel tapi cover untuk di area 380 ini. gitu, untuk bolanya ini nggak ada ya. Tapi untuk teman-teman yang udah ikut sharing saya kemarin. Nah ini ada area spring out namanya. Jadi di area sideways-nya, dia spring out sebentar kemudian masuk ke area sideways-nya lagi. Nah nanti kalau udah naik lagi ke sana, itu akan uptrend gitu. Ini ya pergerakannya. Seperti itu untuk saham bola ya. Jadi masih wait and see kalau untuk saya. Sekian review saham minggu ini ya. Kita akan bahas lagi saham-saham request teman-teman di Instagram di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati